Pemirsa Bandara Hussein Sastra Negara Menindak lanjuti arahan dari Pemerintah Pusat, Angkasa Pura II Bandara Hussein Sastra Negara Bandung menghentikan sementara layanan penerbangan niaga yang berpenumpang mulai dari tanggal 25 April 2020 hingga 1 Juni 2020 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. PLT Eksekutif General Manager Bandara Hussein Sastra Negara Bandung Iwan Winaya Mahdar mengatakan Menteri Perhubungan masih memberikan kesempatan kepada operator untuk melaksanakan kewajiban terkait pelayanan pada tanggal 24 April 2020 sehingga Bandara Hussein Sastra Negara Bandung masih beroperasional menormal. Iwan menambahkan mulai tanggal 25 April 2020 resmi Bandara Hussein Sastra Negara tidak lagi melayani penerbangan niaga yang berpenumpang. Dengan syaran pes pada hari ini masih memberikan kesempatan kepada operator untuk melaksanakan kewajiban terkait dengan pelayanan pada hari ini sehingga pada hari ini khususnya Bandara Hussein Sastra Negara Bandung masih operasional normal baik berangkat maupun datang. Dan kemudian sesuai dengan PM 25 tahun 2020 serta komunikasi maupun koordinasi dengan regulator terkait bahwa mulai besok positif bahwa kita tidak lagi melayani penerbangan niaga yang berpenumpang. Tapi ada pertentuan khusus apa yang kita layani dalam PM 25 tahun 2020. Jadi kami nyatakan bahwa Bandara tidak tutup, Bandara tidak klus, tetapi tetap operasi hanya melayani khusus sesuai dengan aturan dalam PM 25 tahun 2020. Namun demikian pihaknya menegaskan bahwa Bandara Hussein Sastra Negara Bandung tidak tutup dan akan tetap beroperasi untuk melayani kargo atau penerbangan yang menyangkut logistik. Yuwana Kurniawan, Bandung TV